Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Nanang Mk di channel Wifipedia Di video kali ini kita kedatangan sebuah router outdoor dari TP-Link, yaitu TP-Link CPE220 Paris Edition Ini adalah router outdoor dengan frekuensi 2,4 GHz dengan antena 12 dBi yang sangat-sangat legend dan banyak sekali digunakan oleh orang Ini bukan router produk baru, tetapi banyak sekali yang menggunakan karena memang di segi harganya dia sangat terjangkau Dan juga fiturnya sangat melimpah dan kemampuan penangkapan dan transmisi sinyalnya juga sangat bagus Dan harga dari TP-Link CPE220 ini adalah segini, nanti guest-guest kalau mau beli silahkan nanti link pembeliannya saya kasih di link deskripsi di bawah Dan langsung saja kita akan coba buka dan kita kulik-kulik si router outdoor CPE220 Paris Edition dari TP-Link Gas kan Ya, ini kita lihat dari segi boxnya dulu, dari segi boxnya ini hitam, jadi ini hitam Kalau access point-access point outdoor semacam ini, TP-Link mengeluarkan namanya menjadi Paris ya Saya nggak tahu intonasi yang benar itu seperti apa Cuma di bagian boxnya disini ada keterangan dia 15KV ESD, 6KV Lightning Protection, jadi dia ada pelindung atau groundingnya Untuk kita pasang di outdoor dia bisa ada penangkal petirnya kalau kita alirkan kabel ke bawah tanah dengan pengukuran yang benar Kemudian ada Optimized with Max Stream, Max Stream ini adalah sebuah fitur dari TP-Link di mana kalau misalkan kita menggunakan dia sebagai point-to-point, maka dia akan bekerja dengan sangat-sangat maksimal kinerja routernya Kemudian ada POE adapter include-nya, dan disini ada keterangan dia 12 dBi ya, ini adalah antena dengan frekuensi 2,4 GHz Dan TP-Link menggaransi produknya selama 2 tahun, jadi ini kalau sedulur semuanya penginstalasiannya sudah benar, tetapi ada maintenance, silahkan didiskusikan karena Anda ketika membeli router ini punya garansi selama 2 tahun Dan langsung saja kita akan coba buka di dalamnya seperti apa paket pembeliannya Kita buka boxnya, oke di dalamnya ada installation guide dan ini ada TP-Link CPE 220-nya, kita taruh disini dulu dan kita coba lihat disini ada adapter POE seperti biasa Dan juga kabel untuk menyalakan adapter POE-nya, dan karena ini adalah access point outdoor, dia tidak menyertakan clamp, tetapi dia menggunakan kabel TIS Dan disini ada skrup dan juga untuk kita menanamkan misalkan kalau kita mau menaruh TP-Link ini di tembok gitu ya Dan langsung saja kita akan coba buka seperti apa bentuk routernya, gas kan Bagi saya bentuk router ini sebuah hal yang sangat penting karena biasanya di dalam sebuah pabrik atau korporasi besar, dia mempunyai team R&D atau research and development Biasanya dia khusus untuk mencari bentuk-bentuk atau fitur-fitur terbaru dari sebuah router Dan ini benar-benar sangat-sangat bagus menurut saya bentuknya Ini adalah router atau access point outdoor terbagus yang saya suka untuk di tahun 2022 Dari bentuknya seperti ini, meskipun ini bukan keluaran 2022 ya, jadi tegas sekali dari bentuknya Dan build quality materialnya juga sangat-sangat oke Dan kita akan coba lihat di bagian bawahnya Di bagian bawahnya disini ada grounding Untuk fitur kita bisa menambahkan grounding kalau misalkan kita menginstalasinya cukup tinggi Kemudian disini ada dua buah port ethernet Yang satu adalah untuk POE in dan yang satu hanya LAN saja Jadi tidak bisa kita gunakan sebagai POE out atau POE in ya Dan di sebelah kirinya lagi ada tombol reset Kemudian di bagian kiri bodi dari TP-Link PRS 220 ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah LED indikator Yang akan menunjukkan kekuatan transmisi yang ditangkap Kemudian indikator menyalanya Kemudian indikator LAN-nya connect atau tidak Itu akan sangat membantu kita menginstalasinya nanti di outdoor Kalau misalkan point to point Langsung saja kita akan coba menyalakan router ini Dan kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang dipunyai oleh TP-Link CPE 220 PRS Edition ini Karena ini adalah router yang mungkin bisa jadi terbanyak yang dipilih orang-orang Ketika menginstalasi jaringan di tempat-tempat kota ataupun desa Langsung saja kita akan coba menyalakan TP-Link-nya Gas kan Untuk menyalakannya karena di dalam paket pembeliannya kita tidak disertakan LAN ya Di dalam paket pembelian TP-Link 220-nya Kita harus membeli LAN juga Jadi kalau setelah semuanya membeli ini jangan lupa beli LAN-nya Kalau untuk menyalakan access point order menggunakan POE Kita bisa menggunakan LAN minimal CAT 5e atau bisa lebih di atasnya CAT 6, CAT 7 bisa Dan di sini kebetulan ada kabel LAN CAT 6 Yang kira-kira panjangnya ini 3 meter hanya untuk mencoba saja Kalau menginstalasinya tergantung kabelannya mau diolor berapa meter Tergantung menempatkan Anda di mana si TP-Link CPE-nya Dan kita masukkan ke port Ethernet yang ada tulisannya POE-in untuk menyalakannya Kemudian ujung LAN yang satunya kita tancapkan ke POE adapternya Oke guys ya dan ini kita tancapkan ke bagian POE adapter yang ada tulisannya POE-nya Di sini saya tancapkan Oke dan kemudian kita butuh kabelan lagi untuk bisa kita taruh di router atau kita bisa taruh di laptop kita untuk menyettingnya Kemudian kita tancapkan sebuah kabelan lagi Di sini saya menggunakan kabelan yang warna yang kuning supaya tulisannya bisa membedakan Ini kita tancapkan di bagian port LAN-nya ya Dan kita tancapkan untuk power POE adapternya Oke setelah TP-Link CPE-220-nya menyala Kita tinggal tancapkan ke laptop dan ketika laptopnya sudah siap kita akan mengkonfigurasi si CPE-220 Dan kita akan melihat fitur apa saja yang ada di dalam TP-Link Paris CPE-220 Nah ketika dia hidup atau booting pertama ini CPE-220 berada di mode access point Jadi dia tidak mengeluarkan wifi dan hanya bisa kita konfigurasi melalui kabelan Jadi kita perlu laptop atau PC untuk mengkonfigurasi si CPE-220 ini Dan cara mengkonfigurasinya adalah sebagai berikut Kita siapkan laptop Kemudian kita harus menyetting IP address-nya secara manual Jadi kita harus menyetting IP address-nya di sini Satu segmen dengan IP address dari TP-Link CPE-220 IP address dari CPE-220 ini adalah 192.168.0.254 Jadi nanti kita akan membuat IP address laptop kita satu segmen dengan IP address TP-Link CPE-220 Dan kita akan coba di sini saya akan setting secara manual Alamat IP address-nya 192.168.0.2 misalkan Dan kemudian untuk subnet mask-nya Karena ini adalah IP address kelas C Jadi kita menggunakan subnet mask 255.255.255.0 Kalau di Windows sudah sering saya jelaskan di tutorial-tutorial sebelumnya ya Untuk mengganti IP address static laptop kita Dan kita tinggal terapkan di sini Untuk router gateway-nya ini bisa diisi terserah atau tidak bisa Tidak usah diisi juga tidak apa-apa Kemudian kita close dan di sini sudah terhubung statusnya Dan kita tinggal setting si CPE-220-nya Kita masuk ke browser terserah Gears-gearsku semuanya Jadi bisa masuk ke browser Firefox Atau mungkin Google Chrome Di sini saya pakai Google Chrome Dan kita buka IP address-nya itu 192.168.0.254 Kita enter Oke Biasanya kalau di Google Chrome akan muncul Koneksi Anda tidak Tip pribadi atau tidak aman ya Kita tinggal lanjutkan Dan akan Anda lanjutkan ke IP address Sebagai berikut Kita tinggal klik itu saja Dan halaman muncul pertamanya adalah seperti ini Ini adalah halaman menuju beranda dari Paris-nya Tapi sebelumnya kita harus menyetting username-nya dulu Username-nya adalah admin Bawaannya Kemudian password-nya adalah admin Untuk region-nya bisa pilih region terserah Mau China, mau Latvia Di sini saya menggunakan Indonesia saja Untuk language-nya kita pilih English Dan kita I agree this term use ya Kita login Dan kita tunggu Berikutnya kita disuruh membuat username dan password yang baru Di sini saya coba kasih username dan password yang baru NanangMRK Dan password-nya juga NanangMRK Kita confirm lagi password-nya NanangMRK Kita finish Dan kita akan dibawa ke halaman awal dari beranda TP-Link CPE220 Paris-nya Dan di sini ada banyak sekali konfigurasi Network, wireless, kemudian manajemen dan juga sistem Yang enak dari TP-Link ini Kenapa banyak orang suka dengan CPE220 Karena memang user interface-nya juga mudah Terus sensitivitas sinyal penangkapannya juga bagus Jadi kita akan coba menggunakannya mode-mode yang ada di dalam sini Kita coba lihat di bagian quick setup Klik di bagian quick setup Dan di sini ada banyak sekali mode Jadi ini adalah router ya Bukan access point Ada mode access point Ada mode client, repeater, bridge, ap-router Dan juga ada ap-client router atau mode WISP Mode ini sudah pernah saya jelaskan di konten yang sebelumnya Dan ini kita akan coba menangkap wifi Menggunakan TP-Link CPE220-nya Kita akan coba pilih client mode Kita next Nah di sini ada IP address-nya Jadi pastikan IP address-nya tidak bertabahkan dengan sumber internet utamanya ya Kita pilih saja ini 0.254 ya Kita pakai itu saja untuk sementara Kemudian ini kita klik di bagian survey untuk melakukan scanning ya Jadi dia akan men-scan wifi apa saja yang berada di sekitar antena dari CPE220 Kita tinggal klik survey Nah ini muncul beberapa SSID Dan misalkan kalau saya coba begini kan Nah muncul lagi SSID banyak sekali Jadi memang sensitivitas dari TP-Link ini memang sangat-sangat cukup bagus ya Dan bisa digunakan terus bertambah Ini saya berada di dalam ruangan loh Wifi-nya yang ditangkap sebanyak ini Bayangkan kalau kita taruh di atas mungkin akan lebih performanya lebih baik lagi Dan kita akan coba di sini menembak wifi dengan client mode di wifi ungu studio saja Ini wifi yang dekat-dekat sini saja Kita coba lakukan connect Kemudian kita harus memasukkan password wifi targetnya Jadi ini harus tahu passwordnya Anda tidak akan bisa mengkoneksikan kalau tidak tahu password router yang akan ditembak Jadi pastikan tahu passwordnya Dan kemudian untuk di tab distance setting ini Ini adalah kita bisa mengatur kekuatan dari pemancaran atau penangkapan si TP-Link CP-220 nya Tetapi ini harus dicoba beberapa kali untuk menemukan konfigurasi yang pas Karena ini tergantung interferensi yang berada di daerah kita Jadi itu sangat tergantung dengan itu Kalau misalkan kita tidak tahu mau memberi angka berapa Tinggal di setting di 0 dulu Tidak apa-apa Masih bisa Di sini saya akan setting di 0 Dan kita coba next Kita tinggal finish Dan kita tinggal tunggu dia menembak wifi dari ungu studio yang sudah kita targetkan tadi Nah ini sudah selesai secepat itu ya Dan di sini ada client mode enable Kemudian mic addressnya ini Ini terjadi traffic TRX, TX dan RX Di sini artinya ada data yang masuk Kalau misalkan kita klik di bawah Nah ini ada gelombang yang mulai menunjukkan trafficnya Namun di sini belum ada traffic terjadi Karena kita belum pakai Sekarang supaya TP-Link CPE 220 nya memberikan IP address secara otomatis ke device atau router yang mau kita konekkan dengan klien mode Atau ke laptop kita Kita akan membuatnya bisa membagi-bagikan IP address dengan menyalakan fitur bernama DHCP servernya Di sini cara menyalakan fitur DHCP servernya Tinggal pergi ke tab network Oke Nah di bagian sini ada DHCP server Kita tinggal nyalakan Nanti kita tinggal atur laptop kita menjadi IP dynamic lagi Supaya dia dapat otomatis dari TP-Link CPE 220 nya Kita tinggal klik apply dan jangan lupa di sini kita save Oke Dan kita tinggal kembali membuat laptop kita menjadi IP dynamic ya Di sini saya akan coba kembalikan ke IP dynamic Oke di sini masih secara manual Saya akan ganti menjadi IP dynamic Supaya dia mendapatkan IP secara otomatis dari TP-Link CPE 220 nya Kita tinggal klik ini Oke Dan ini sudah saya kembalikan ke IP dynamic Dan dia akan menyala LED nya Ini adalah menunjukkan seberapa kekuatan dia menangkap sinyal dari sumbernya Dan ini sangat tergantung Nanti kita berkat LED ini kita bisa menyetting-nyetting putarannya Karena kita tahu bahwa kekuatannya seberapa di sini Ada LED indikator dari TP-Link CPE 220 nya Dan sekarang kita akan coba Ini sudah memakai IP dynamic Dan kita akan coba mengakses YouTube Apakah sudah berhasil? Nah di sini sudah terbuka YouTube dengan sempurna ya lor ya Dan ini kecepatannya juga sangat cepat Ini nanti untuk pengujian jarak dan juga performa dari TP-Link CPE 220 ini Nanti kita akan coba di video berikutnya Berapa jarak pancarannya Berapa jarak tangkapnya Kita akan uji secara empiris nantinya Sepertinya ya Kalau misalkan video ini banyak yang nonton Kita akan buatkan itu Seberapa jauh pancarannya Seberapa jauh tangkapannya Dan bagaimana konfigurasi-konfigurasi yang lain dari CPE 220 Dan mungkin hanya itu saja yang akan saya coba Sebenarnya di sini banyak fitur sekali Tapi karena mungkin videonya nanti terlalu panjang Jadi kita keep untuk video berikutnya Dan kesimpulannya Si TP-Link CPE 220 ini dari segi bentuknya juga bagus Kemudian performanya Sensitivitas antenanya juga cukup bagus Dan cara konfigurasinya juga mudah Dan ini banyak sekali dibuat untuk pilihan Teman-teman RTR Winit maupun penginstalasi yang biasa Karena memang ya sejauh ini Untuk sebuah router outdoor yang paling murah Dan kita tidak usah khawatir tentang daya penangkapan Dan juga pemancarannya Adalah TP-Link CPE 220 Kalau misalkan kita tidak berhasil menangkap wifi-nya Dan menggunakan mode point-to-point Artinya menggunakan dua buah CPE 220 Dia punya fitur yang namanya mic stream Yang bisa memaksimalkan fungsi Dia kinerjanya secara baik Kalau misalkan dia mendapatkan Tipe point-to-point dengan tipe yang sama Dari TP-Link CPE 220 juga Itu saja Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan nanti tanya di kolom komentar Di bawah ya guys ya Saya nanang MRK Kalau misalkan ada tutur kata yang salah Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh